Perkenalkan nama saya Bagas Umar Pamungkas, kelas PKOD, nomor absen 071 Yang pertama, motivasi belajar Pengertian motivasi belajar Menurut KBPI, motivasi adalah dorongan yang timbul pada diri sendiri Cara sadar atau tidak sadar untuk melakukan sesuatu tindakan dengan tujuan tertentu Pengertian menurut para ahli Motivasi berasal dari dalam diri pribadi seorang disebut motivasi interestik Yaitu motif-motif yang menjadi aktif atau berfungsinya tidak perlu dirangsang dari luar Faktor-faktor motivasi Yang pertama, dorongan spontan manusia Yang kedua, keakuan sebagai inti pusat kepribadian manusia Yang ketiga, situasi dari lingkungan manusia Yang keempat, motivasi belajar internal atau kesadaran diri sendiri Dan belajar eksternal atau pengaruh dari luar Pengertian motivasi interestik dan ekstertik Yang pertama, interestik Motif-motif yang menjadi aktif atau berfungsinya tindakan perlu dirangsang dari luar karena dalam setiap individu sudah ada dorongan untuk melakukan sesuatu Ekstertik Motif-motif aktif dan berfungsinya karena adanya rangsangan dari luar Selanjutnya, teori belajar humanistik Pengertian teori belajar humanistik Teori belajar humanistik yaitu proses memanusiakan manusia Di mana seorang individu diharapkan dapat mengakualisikan dirinya Artinya manusia dapat mengenali kemampuan diri sendiri untuk diterapkan dalam lingkungan Prinsip dalam teori humanistik Yang pertama, manusia memiliki kemampuan belajar yang alami Kedua, pembelajaran menjadi hal yang signifikan ketika materi atau konten pembelajaran tersebut dianggap memiliki reflansi dengan maksud tertentu oleh individu yang belajar Tiga, belajar adalah aktivitas yang menyangkut adanya perubahan dalam persepsi seseorang Empat, tugas belajar yang mengancam diri lebih mudah dirasakan karena ancaman itu relatif kecil Yang kelima, orang yang belajar memiliki cara untuk belajar dengan pembelajaran yang memiliki ancaman rendah Yang ke enam, keterlibatan orang yang belajar dalam proses pembelajaran membuat proses itu berjalan lancar Selanjutnya, pembelajaran sosial adalah proses dari pembelajaran itu Implikasi teori belajar humanistik Yang pertama, guru atau profesional diharapkan mampu memberikan kesan awal yang menyenangkan Yang kedua, guru bertugas membantu setiap peserta didi untuk memperoleh dan memahami adanya tujuan perorangan dalam proses pembelajaran Tiga, diusahakan guru sebisa mungkin mengatur dan menyediakan berbagai sumber pembelajaran yang paling luas dan bisa dimanfaatkan oleh peserta didi Yang keempat, guru harus mampu memperhatikan diri sebagai satu sumber yang sifatnya fleksibel Fungsinya agar kelompok peserta didi bisa mendapatkan pendidikan bukan hanya pengetahuan Kelebihan dan kekurangan teori belajar humanistik Kelebihannya adalah Satu, siswa merasa senang berinisiatif dalam belajar Yang kedua, terjadinya perubahan pula pikir Yang ketiga, siswa mempunyai banyak pengalaman yang berarti dalam proses pembelajaran Kekurangan Kekurangannya adalah bersifat individu Yang kedua, sulit diterapkan dalam konteks yang praktis Tidak keberhasilan proses pembelajaran ditentukan oleh siswa itu sendiri Selanjutnya, teori belajar Kihajar Diwantaro Kihajar Diwantaro mengembangkan sistem pendidikan melalui program Taman Siswa Yang Mengartikan pendidikan sebagai upaya satu bangsa untuk memelihara dan mengembangkan benih turunan bangsa itu Untuk itu, Kihajar Diwantaro membangkan metode AMONG sebagai sistem pendidikan yang didasarkan asas kemerdekaan dan kontrat alam Konsep dasar pendidikan Kihajar Diwantaro yang kita kenal sebagai sistem AMONG Yang pertama, Singarso Ing Tulodo Yang berarti berdiri di depan dan harus mampu memberi teladan kepada anak didiknya Yang kedua, Ingmadyo Mangun Tarso Pendidik ketika berada di tengah harus mampu membangkitkan semangat berwaksara berkreasi pada anak didik Yang ketiga, Tutwuri Handayani Yang berarti di belakang mengikuti dan mengarahkan anak didik agar berjalan di depan dan sanggup bertanggung jawab Selanjutnya, Psikologi Pendidikan Perbedaan Individual Yaitu, Perbedaan Individual adalah sebagai sifat atau perbedaan kualitatif dalam suatu sifat yang bisa membedakan satu individu dengan individu lainnya Sumber Perbedaan Individual Yang pertama, Faktor Bawahan Faktor Lingkungan Status Sosial Ekonomi Orang Tua Pulang Asuh Orang Tua Budaya Dan Urutan Kelahiran Lingkungan Belajar Macam-macam lingkungan belajar Yang pertama, Lingkungan Fisik Dua, Lingkungan Sosial Tiga, Lingkungan Non Sosial Aspek Lingkungan Belajar Yang pertama, Keluarga Dua, Lingkungan Sekolah Tiga, Lingkungan Masyarakat Faktor-faktor Lingkungan Belajar Yang pertama, Tempat Belajar Yang Baik Dua, Media Belajar Yang Tersedia Tiga, Kedisiplinan Belajar Keempat, Kebersihan Kelas dan Sekolah Hal-hal yang mempengaruhi lingkungan belajar Yang pertama, Keluarga Dan kedua, Sekolah Pengaruh Lingkungan Belajar Terhadap Hubungan Sosial Dan Psikologis Hubungan Sosial Dan Hubungan Psikologis Cara Menciptakan Lingkungan Belajar Yang Kondusif dan Kreatif Lingkungan Keluarga Dan Lingkungan Diagnosis Kesulitan Belajar Diagnosis Kesulitan Belajar Adalah Proses Upaya Untuk Memahami Jenis Dan Karakteristik Kesulitan Belajar Dengan Berbagai Informasi Sehingga Mudah Dalam Pengambilan Kesimpulan Ciri-Ciri Kesulitan Belajar Gangguan Perhatian Distrik Bikaditas Imposif Kurang Ulet Selalu Berubah Dan Inkronisasi Faktor Kesulitan Belajar Yang Pertama Faktor Internal Yaitu Kematangan Kecerdasan Motivasi Dan Minat Yang Dua Faktor Eksternal Belajar Lingkungan Keluarga Lingkungan Masyarakat Guru Bentuk Alat Pelajaran Dan Kesempatan Belajar Teori Belajar Behaviouristik Yaitu Sebuah Iliran Dalam Teori Belajar Yang Sangat Menekankan Pada Perlunya Tingkah Laku Yang Dapat Diamati Teori Ini Dicetuskan Oleh Gen Dan Binder Pengertian Pengembangan Pengertian Pengembangan Adalah Kemampuan Untuk Menangkap Sifat Arti Atau Keterangan Tentang Sesuatu Dapat Juga Diartikan Sebagai Kemampuan Untuk Memahami Tentang Suatu Sehingga Muncul Konsep-konsep Faktor Pengembangan Anak Menurut Ahli Yang Berwetid Ditentukan Oleh Unsur Pembawaan Ditentukan Oleh Faktor Lingkungan Atau Pendidikan Dan Ditentukan Oleh Unsur Pembawaan Dan Lingkungan Atau Pendidikan Perkembangan Remaja Remaja Adalah Masa Perlalian Dari Anak-anak Menuju Dewasa Pada Masa Ini Terjadi Perubahan Yang Cukup Bermakna Melibuti Perubahan Fisik Emosional Biologis Psikosial Dan Mental Jiri-jiri Khusus Remaja Pertumbuhan Fisik Yang Sangat Cepat Emosi Tidak Stabil Perkembangan Seksual Dan Berkelompok Faktor Yang Mempengaruhi Perkembangan Remaja Yang Pertama Keluarga Kedua Status Sosial Ekonomi Ketiga Pendidikan Dan Lingkungan Sosial Kedua